Al-Fatihah 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 pun memberitahukan kepada orang-orang yang ada di muka bumi dari teman-teman mereka para tukang sihir, tukang ramal, dukun, dan lain sebagainya namun Allah subhanahu wa ta'ala melempari usaha mereka itu, melempari para syaitan itu dengan bintang-bintang yang ada di langit sana ini harus kita yakin ya bahwasannya Allah ciptakan bintang-bintang itu untuk melempari para jindan syaitan itu dan yang terakhir tujuan diciptakannya bintang-bintang itu sebagai alamat sebagai petunjuk orang-orang yang mau mengambil petunjuk daripada bintang-bintang tersebut dalam artian ketika seseorang ingin mengetahui misalnya arah kiblat dia bisa melihat bintang sebagai petunjuk ketika dia ingin mengetahui waktu masuknya sholat dia bisa melihat benda langit atau ketika dia ingin bercocok tanam dia bisa melihat benda langit di musim-musim apa yang sesuai untuk melakukan cocok tanam dan seterusnya artinya bintang itu dijadikan sebagai tanda saja maka tiga fungsi ini tidak ada fungsi yang keempat bahkan disebutkan orang-orang yang berusaha mencari fungsi yang lain sungguh dia telah menyanyiakan waktunya menyanyiakan umurnya karena dia mencari sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT tidak ada landasannya maka dia menghabiskan umurnya saja untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya kaum muslimin pemirsa salam tipi yang dirahmat Allah SWT pembahasan pada kesempatan kali ini masih satu cabang dengan judul yang sebelumnya yaitu pembahasan yang berkaitan tentang al-istisqa' bil-anwa ya hukum mengait-ngaitkan menggandeng-gandengkan ya turunnya hujan itu dengan bintang-bintang yang ada di langit ya artinya tatkala turun bintang atau tatkala turun ya hujan itu ya dia mengait-ngaitkan bosannya turunnya hujan ini karena bintang ini dan bintang itu ya jadi itu adalah pembahasan kita apa hukumnya bolehkah seseorang mengatakan hal demikian atau tidak ya pemirsa salam tipi yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwasannya hujan itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini harus kita yakini ya hujan yang Allah turunkan Allah atur ya waktunya dan debitnya itu merupakan kekuasaan Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi makhluk semuanya ya kita bayangkan kalau bumi ini tidak dituruni hujan satu pekan atau satu bulan apa jadinya ya segala sesuatu menjadi gersan ya kesulitan air pepohonan tidak berbuah ya dan lain sebagainya ya namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menurunkan hujan pada waktu-waktu tertentu dengan ukuran-ukuran tertentu yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya karena hanya tatkala turun hujan tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya berapa banyak orang-orang yang tidak bersyukur tatkala turun hujan ya dan yang lebih parah dari itu dia justru marah dia tidak rida dia benci tatkala hujan turun ya berapa banyak tatkala seseorang misalnya ingin menghadiri suatu acara ingin dia pergi kerja kemudian turun hujan dia langsung marah-marah ya dia tidak terima hujan itu turun ya berapa banyak orang yang baru membersihkan mencuci kendaraannya ya kemudian turun hujan dia langsung marah ya dia tidak terima hujan itu turun ya dan seterusnya yang menunjukkan tidak terimanya dia tidak ridhanya dia atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ini disebut dengan kufur artinya dia dia mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya tatkala seseorang itu mendapatkan hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia sandarkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bahasanya yang menurunkan air hujan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu manusia bahkan jin semuanya berkumpul untuk menurunkan hujan itu kalau Allah tidak menghendaki ya sebaliknya tidak akan mampu pula manusia dan jin itu menahan hujan kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan kemudian sekolah-olah orang baik manusia ataupun jin menahan hujan tidak akan ada yang mampu karena ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah proses alam yang Allah telah atur namun sebagian orang ada ya disana yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang menahan hujan yang disebut dengan pawang hujan ya sehingga mereka mengatakan bisa mengalihkan hujan yang seharusnya turun ya pukul 8 bisa dialihkan turunnya pukul 10 ya sehingga misalnya mengalihkan hujan yang seharusnya turun di kota A diturunkan di kota B dan seterusnya ya ini adalah kuasa Allah Allah yang mampu mengatur tersebut padahal manusia tidak akan mampu melakukan hal tersebut ya jadi ini poin pertamanya bahwasannya hujan itu air yang turun di atas langit ya dari atas langit itu merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kita setelah mengetahui bahwasannya air ini merupakan ya sumber dasar kehidupan semua makhluk bukan hanya manusia semua makhluk membutuhkan air untuk kehidupannya oleh karenanya Allah turunkan sebagai nikmat yang seharusnya kita syukuri ya insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jendela Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin pemirsa salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema mengaitkan turunnya hujan ya dengan benda-benda yang ada di atas langit apa hukumnya seseorang mengait-ngaitkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang yang ada di langit ya yang pertama akan kita bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Waqiyah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wataja'aluna rizkokum annakum tukadzibun ya yang menggambarkan orang-orang musyrikin bahwasannya mereka terkala turun nikmat dari Allah justru mereka mengingkari nikmat tersebut maksudnya nikmat disini adalah hujan ya nikmat hujan air hujan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun ya air hujan yang Allah turunkan itu dibalas dengan kekukuran dari sebagian manusia ya bukan dia bersyukur atas nikmat tersebut justru dia mengingkarinya bagaimana bentuk pengingkarannya yaitu tadkala ia menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang ya sehingga mereka mengatakan mutir nabi nau'i katha wakatha kita dihujani karena turun ya karena bintang ini dan bintang itu ini yang disebut dengan kufur tadi kufur nikmat ya artinya dia mengingkari nikmat tersebut yang dia seharusnya menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah ya sehingga dia mengatakan mutir nabi fadlillah ya kita dihujani diturunkan hujan karena rahmat keutamaan dari Allah itu yang benar ya bukan mengatakan kita dihujani karena bintang ini dan bintang itu ya itu kufur nikmat nak ya tidak mengakui nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa jadi karena kejahilan ya karena kebodohan ya akan nikmat Allah atau memang benar-benar karena pengingkaran dirinya kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengakui nikmat tersebut tahu dia dari Allah tapi dia membangkang ya membangkang bahasannya nikmat tersebut dari Allah lantas dialihkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin pemirsa salam tv yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali kita bacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'an abi malikin al-ash'ari radiyallahu an ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda arbaun fi ummati min amril jahiliyah ada empat perkara yang ada di tubuh umatku ini yang itu merupakan perkara orang-orang jahiliyah layatrukunahun umatku tidak akan bisa melepaskan hal tersebut akan ada orang-orang yang senantiasa melakukan empat perkara ini padahal empat perkara tersebut merupakan perkara jahiliyah jahiliyah itu adalah zaman sebelum diutusnya nabi itu disebut dengan zaman jahiliyah dari kata-kata jahil yaitu kebodohan pada zaman tersebut tersebar kebodohan dimana-mana kemaksiatan merajalela perzinahan dimana-mana minum khomer dimana-mana dapat ditjumpai itulah disebut dengan zaman jahiliyah pada zaman yang masih banyak padanya kebodohan kejahilan kemaksiatan yaitu zaman sebelum diutusnya nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi termasuk nikmat yang teramat sangat besar dari Allah s.w.t yaitu Allah s.w.t mengutus nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam namun berapa banyak manusia tidak menganggap ini sebuah nikmat sebuah pemberian yang teramat sangat besar kecuali hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah s.w.t dan bahkan bisa kita katakan ini merupakan nikmat yang paling besar yaitu Allah s.w.t utus nabi muhammad s.w.t dengan membawa al-qur'an yang dengannya kita bisa menempuh jalan kebahagiaan dan bisa menjauhi jalan kesesatan kesengsaraan kita bisa bayangkan tetkala kita tidak mendapatkan pengajaran al-qur'an dan hadis bisa jadi kita masih di dalam zaman jahiliyah zaman yang tersebar kemaksiatan dimana-mana kebodohan merajalela perzinahan dimana saja akan tetapi Allah s.w.t utus nabi kita muhammad s.w.t untuk menjelaskan syariat islam ini untuk menjelaskan mana yang disebut dengan tauhid mana yang disebut dengan syirik untuk menjelaskan mana yang hak mana yang batil maka bersyukurlah kita kepada Allah s.w.t atas nikmat diutusnya nabi kita muhammad s.w.t jadi kita lanjutkan pembacaan hadis kata nabi empat perkara ini akan senantiasa ada saja orang-orang yang melakukannya ya bukan semua orang melakukan akan tetapi tetap ada saja orang-orang yang gemar melakukannya tidak mau meninggalkannya ya apa saja empat perkara tersebut yang pertama al-fakhrubil ahsab ya sombong dengan garis keturunan ya takabur dengan ya garis keturunan sehingga dia pun berbangga-bangga ya sehingga dia pun melupakan ya nikmat dan karunia dari Allah s.w.t ya dia mengatakan semua itu kebaikan itu ada pada garis keturunannya ya ada pada nenek moyangnya kecerdasan hanya ada pada suku ini dan suku itu sehingga dia pun nanti mau melecehkan suku yang lain ya ini merupakan perkara jahili berbangga-bangga dengan garis keturunan ya kemudian perkara yang kedua at-ta'nu fil-ansab ini kebalikan yang pertama yaitu melecehkan memburuk-burukkan garis keturunan ya menyebutkan aib-aibnya menyebutkan kejelekan-kejelekannya padahal Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita semua berbeda-beda bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk kita saling mengenal bukan saling berbangga-bangga dan saling menjelek-jelekkan bukan akan tetapi untuk kita saling mengenal siapa orang-orang yang satu rahim dengan kita sehingga kita sambung itu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita bersungguh-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki oleh suku tertentu dan tentunya kemuliaan itu hanya pada orang-orang yang bertakwa yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara umum takwa itu adalah seseorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang benar-benar merealisasikan takwa itu dia adalah orang yang mulia orang yang paling mulia walaupun dia dari suku manapun dari negeri manapun tetkala dia bertakwa kepada Allah melaksanakan semua perintah Allah meninggalkan semua larangan Allah itu dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mungkin sebagian manusia menghinakannya melecehkannya mengkerdilkannya akan tetapi tetkala dia melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dengan ikhlas tentunya maka dia adalah orang yang mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi garis keturunan itu nasab itu tidak ada faedahnya kepada seseorang bukan itu yang menaikkan derajat seseorang bukan itu yang membuat seseorang itu menjadi mulia akan tetapi apa yang dia lakukan apa yang dia persembahkan itulah standar ya kemuliaan seseorang standarnya itu bukan dia siapa dari suku apa bukan akan tetapi apa yang telah dia lakukan itulah standar Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemuliaan itu apa yang telah dia persembahkan usaha apa yang telah dia lakukan ya bukan siapa dia ini harus kita garis bawahi dan terus kita terbiah diri kita supaya kita paham timbangan kemuliaan di sisi Allah itu sejauh mana seseorang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan karena keluarga yang terpandang bukan karena dia adalah anak raja orang yang kaya orang yang mulia di mata manusia bukan akan tetapi timbangan Allah subhanahu wa ta'ala itu sejauh mana dia melaksanakan perintah Allah sejauh mana dia meninggalkan larangan Allah maka sejauh itulah kemuliaan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya derajat ini merupakan derajat yang tinggi derajat yang tentunya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih tidak semua orang mendapatkan derajat tersebut insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah juga berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah kitab butuhid tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hukum mengait-ngaitkan turunnya hujan dengan kejadian yang ada di langit dengan bintang-bintang yang ada di langit apa hukumnya ya telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi salallahu alaihi wassalam yang menyebutkan ada empat perkara yang merupakan perkara jahiliyah yang mana empat perkara ini senantiasa ada saja orang-orang dari umat ini umat Islam ini yang melakukannya yang pertama telah kita sebutkan berbangga-bangga dengan garis keturunan yang kedua ya sebaliknya ya menjelek-jelekkan menyebutkan aib-aib dari garis keturunan dan yang berikutnya adalah mengait-ngaitkan turunnya hujan itu dengan bintang yang ada di langit ini perkara jahiliya artinya tadkala kita katakan perkara jahiliyah ini adalah perkara yang kebodohan perkara yang belum mendapatkan sinar ilmu dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam perkara yang seharusnya ditinggalkan karena perkara tersebut hanya dilakukan orang-orang yang jahil orang-orang yang tidak berilmu sehingga dia mengatakan turunnya hujan ini karena nongolnya bintang ini dan bintang itu itulah kejahilannya hujan itu atas kehendak Allah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala manusia dan jin tadkala mereka bersatu untuk menurunkan hujan mereka tak mampu semua makhluk pun tak mampu sampai pun malaikat yang menurunkan hujan itu atas perintah dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sini kita bisa paham tadkala kita mengetahui yang menurunkan hujan halal Allah tadkala kita ingin dan minta diturunkan hujan kita mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya suatu daerah tidak diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa waktu kepada siapa kita meminta kepada siapa kita memohon kepada siapa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti ya perbuatan sebagian manusia betkala tidak diturunkan hujan mereka pun menyembeli hewan ini dan hewan itu untuk dipersembahkan kepada penghuni tempat ini dan penghuni tempat itu ya dengan keyakinan bahwasannya penghuni tempat ini sedang marah sehingga dia menahan hujan sehingga kita kita harus mempersembahkan kepadanya sesembelihan dan lain sebagainya tentunya ini merupakan kesyirikan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala meyakini disana ada yang mampu menurunkan hujan selain Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan kesyirikan yang nyata kesyirikan yang seharusnya sebagai kita sebagai seorang da'i menjelaskannya kepada umat dalam masalah hujan saja berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan ya di dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi perkara ini merupakan salah satu perkara jahiliyat dan kalau seseorang meyakini turunnya hujan itu karena sebab bintang ini dan bintang itu syirik apa yang terjadi bisa saja syirik kecil dan syirik besar tetkala dia meyakini hujan itu turun karena sebab bintang ini dan bintang itu ini syirik kecil karena dia telah mengatakan munculnya bintang ini dan itu merupakan sebab diturunkannya hujan sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan itu adalah sebab namun apabila keyakinannya sampai pada tahap meyakini hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu artinya bintang inilah yang menurunkan hujan itu ini terjerumus ke dalam syirik besar karena dia meyakini ada that line selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menurunkan hujan sini syirik besar kita ketahui bahwa konsekuensi dari syirik besar ini teramat sangat bahaya ketika ada seseorang masih meyakini hal tersebut dia meninggal dalam keadaan hal tersebut tidak sempat dia bertobat walaupun satu hari orang tersebut bisa jadi dia akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala khali dan fiha kekal di dalamnya karena dia telah melakukan dosa yang teramat sangat besar yaitu perbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan syirik merupakan dosa besar yang paling besar tidak ada lagi dosa sebesar itu dia rakam awal rakam wahid nomor satu dosa besar yang seharusnya ditinggalkan yaitu menduakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu dia perkara yang ketiga perkara yang selanjutnya yaitu meratapi orang yang baru saja meninggal orang yang meninggal dunia yang meratap ketika seseorang meninggal maka keluarganya itu sebagian ada yang bersedih sebagian ada yang menangis sebagian ada yang meronta-ronta meratap ini terlarang di dalam Islam meratap itu bagaimana maksudnya dia menangis sejadi-jadinya ya menangis sejadi-jadinya mengoyak misalnya mengoyak baju yang ada padanya berteriak ya atau memukul-mukul badan yang menunjukkan ekspresi dia itu tidak terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak sabar dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ini perupakan perkara jahiliyat an-niyaha meratap tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan ya umur-umur manusia ya semua telah tercatat rapi jatah hidup manusia telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang meleset dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kita dan tentunya semua keputusan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah baik itu adalah maslahat terkandung padanya hikmah seseorang yang mendapati ada keluarganya yang meninggal dunia dia seharusnya bersabar ihtisab berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala berharap kiranya digantikan dengan yang lebih baik dari ahal tersebut kehidupan dunianya demikianlah ketika seseorang meninggal sejatinya dia hanyalah pindah alam dan semua kita akan berpindah alam tinggal menunggu waktu saja tidak perlu kita terlalu bersedih hati karena semua kita akan berkumpul kembali di yaumil masyar maka beruntunglah orang-orang yang memperbanyak amalan soleh di muka bumi ini dia akan bertemu kembali bersama sana keluarganya di surga Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan nikmat yang teramat sangat besar sehingga dengan keyakinan demikian bahwasannya kita akan dikumpulkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tempat yang penuh dengan kenikmatan ini akan meringankan beban kita meringankan kesedihan kita ya mungkin kita bersedih biasa itu hal yang lumrah ya meneteskan air mata itu hal yang fitrah manusia ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi yang terlarang itu ketika dia meratap dia menangis mengangkat suara memukul mukul intinya dia menunjukkan ekspresi ketidak relaan tidak ridanya dia terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala sementara kita diperintahkan untuk beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik itu takdir yang baik ataupun sebaliknya itulah seorang muslim itulah seorang mu'min dia menerima dia rida ikhlas dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang yang meratap itu adalah orang-orang yang melakukan perkara jahiliya demikianlah keadaan jahiliya terdahulu mereka meratapi orang-orang yang meninggal daripada keluarga mereka disebutkan orang yang meratap ini kalau dia tak sempat bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia kelak dia dibangkitkan pada hari kiamat memakai pakaian dari tembaga yang sangat panas dan juga memakai baju yang terbuat dari cairan-cairan yang mengandung penyakit kulit yang intinya ini menunjukkan adab yang besar balasan yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang meratapi mayid meratapi orang-orang yang meninggal dunia yang seharusnya kita bersabar atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita meyakini itu adalah takdir Allah ketika Allah ingin melakukan sesuatu maka Allah akan lakukan hal tersebut dan semua perbuatan Allah menghidupkan dan mematikan semua terkandung padanya kebaikan dan hikmah maka yang demikian itulah seharusnya tertanam di dalam hati kita tetkala keyakinan tersebut kuat di dalam hati kita maka meratap itu jauh dari kita mungkin kita bersedih menangis hal itu adalah biasa hal itu adalah fitrah manusiawi maka tetapi yang terlalang adalah tetkala dia sampai meratap-ratap kaum muslimin pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada empat perkara yang termasuk dalam perkara jahiliya yang tetap akan ada orang-orang yang melakukannya kalau boleh kita ulang yang pertama tadi adalah berbangga-bangga bersombong-sombong dengan garis keturunan yang berikutnya adalah mencelak menyebutkan aib-aib daripada garis keturunan ini juga perkara jahiliya dan yang ketiga yang merupakan inti dari pembahasan kita ini adalah mengaitkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang benda-benda yang ada di langit dan yang terakhir adalah meratapi mayid ya semua ini adalah perkara jahiliya yang seharusnya kita tinggalkan kita jauhi dan kita dakwahkan keluarga kita orang-orang yang kita sayangi untuk meninggalkan semua perkara ini kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga yang sedikit ini menjadi renungan bagi kita ya agar kita tetap terus berada di dalam garis yang telah digariskan oleh Allah SWT yaitu garis yang jelas berada di dalam akidah yang lurus tauhid yang benar kepada Allah SWT demikian kiranya yang bisa kita sampaikan wa'akhiru da'wana an'ilhamdulillah 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 assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati